Ya kami warga Jakarta menamakan diri sebagai relawan Pak Andika Perkasa atau disebut dengan relawan tim Andika. Nah kenapa kami mendukung Pak Andika Perkasa untuk menjadi calon Gubernur Jakarta? Karena kami melihat sosok Pak Andika, tokoh bangsa yang sangat disiplin dan komitmennya cukup baik untuk persatuan, kesatuan. Kita tahu Jakarta tidak mudah untuk mengelola kota Jakarta, ada banyak hal persoalan yang harus butuh sosok pemimpin yang tegas, yang kuat gitu kan. Yang kedua kita tahu rekam jujak Pak Andika selama ini sudah terbukti baik, di TNI karirnya begitu bagus dan tidak pernah ada satu titik pun atau satu hal yang negatif. Semuanya positif, bahkan keluarganya juga baik dan selama ini kita juga sangat simpatik dengan Pak Andika sehingga kami berupaya untuk mengusung Pak Andika agar nanti dapat menjadi calon Gubernur. Dan jika memang beliau nanti terpilih menjadi calon Gubernur, kami yakin masyarakat Jakarta akan berbondong-bondong datang ke TPS. Datang ke TPS mencoblos Pak Andika sehingga Pak Andika akan menjadi pemimpin kota Jakarta. Ya kita tahu sama tahu ya, mohon maaf gitu, bukan maksudnya mengecilkan Pak Andis atau apa. Memang betul elektabilitas di media Pak Andis yang terbesar saat ini gitu kan, juga Pak Ahok gitu ya. Tapi tidak mustahil kemungkinan karena warga Jakarta sudah melihat selama ini gitu ya, bahwasannya ternyata kota kita Jakarta ini tidak mudah gitu kan, untuk dikelola. Banyak sekali resistensi, baik itu di birokrasi, baik itu di dewan dan lain-lain gitu kan. Nah untuk itulah dibutuhkan sosok disiplin, sosok yang tegas, yang kuat gitu. Toko yang memang bisa diandalkan. Dan di sini kita melihat peluang pandika dan saya yakin masyarakat warga Jakarta merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan gitu kan. Bahwasannya kota ini butuh pemimpin yang kuat, kota ini butuh pemimpin yang visioner gitu. Dan itu ada pada pandika gitu. Sehingga nanti jika Pak Andis, Pak Andika maju, kami yakin suara Pak Andika akan melebihi Pak Andis gitu. Kalau menurutnya lawan, itu sosok yang pantas mendampingi Andis itu sosok seperti itu? Kalau untuk itu kami belum terpikir sama sekali, mohon maaf. Karena kami hanya fokus kepada calon pemimpin, yaitu calon gubernur. Kami serahkan kepada Pak Andika maupun Pak Pol yang akan mengusungnya nanti. Ya, saat ini kami berjumlah kurang lebih ada 200 orang, Pak. Dari warga, bukan hanya kebetulan bukan hanya warga Jakarta, juga ada dari Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi. Tetapi, masing-masing kami semua bergerak di daerah melakukan gelar petisi di titik-titik keramaian. Contoh misalnya di kawasan BKT, ya kan. Kami juga menggalang tanda tangan untuk mereka tanda tangan surat dukungan. Itu sudah mencapai kurang lebih ada 3 ribuan tanda tangan dukungan masyarakat. Nah, nanti kalau sudah makin banyak, minimal 10 ribu, kami akan antarkan dukungan real itu kepada Pak Andika maupun kepada BDIP dan para pol lain yang mungkin bisa bersama BDIP untuk mengusung Pak Andika. Demikian, skoposkorelawan kami, Pak. Saat ini kurang lebih baru ada, Pak, ya, kondisi sosial politik kita. Kalau memang memungkinkan, nanti kami di tiap kelurahan akan buka. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kami warga Jakarta siap mendukung mensukseskan pemilihan kepala daerah Kusus Jakarta memohon kepada Partai PD Perjuangan terima kasih terima kasih